Artinya kalau dikasih tiap wanita tanggih, seperti apa wanita jatuh? Aduh Masya Allah, ya Alhamdulillah tapi ya... Halo Salih Tubar, sebalik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian terupdate dan terpercaya. Guys, artis cantik Iris Bella hingga saat ini masih betah dalam kesendirian setelah bercerai dari aktor Amar Zoni pada 1 Februari 2024 lalu. Wanita yang akrab di Sapa Ibel itu memilih fokus berkarir serta berupaya menjadi ibu yang baik bagi kedua anaknya, Air Rumi dan Baby Ara. Terlebih lagi nih guys, si sulung Air Rumi sebentar lagi mulai masuk sekolah. Selain itu, Ibel juga cerita soal perkembangan kedua buah hatinya yang semakin hari semakin pintar dan aktif. Kan emang dari dulu juga kayak gitu, aku udah mampu aja dari umur 14 tahun, jadi kayak sekarang balik lagi ke ritme dulu ya kayak senang aja sih. Fokus di ngurus anak-anak, fokus juga untuk anak-anak kan sekarang bentar lagi mau sekolah gitu kan. Jadi ya tetep lah kita sebagai perempuan kan gak mungkin hanya leha-leha aja di rumah, tetep kita berikian, berusaha gitu. Jadi segala macam yang Allah tawarkan gitu, job-job yang baik ya pasti aku terima. Terus anak-anak sekarang mungkin perkembangannya, update-nya lagi suka apa nih Kak si Amala sama abang? Malah tuh sekarang udah mulai bawel, aku udah mulai banyak pembicara-nya, aktif banget ya. Luar biasa ini kadang nanny-nya nih, kadang masih belajar juga kemana-mana, aku kan selalu sama Sean kan gitu, jadi Sean juga ya sering urus anak-anak ya. Kalau air, air gimana? Banyak, banyak berak dah bukannya, banyak bukan. Pinter ya? Iya pinter banget ya. Tapi sekarang menjadi workholic lagi nih Kak? Kan emang banyak dulu juga kayak gitu, aku udah mulai kerja dari umur 14 tahun. Jadi kayak sekarang balik lagi ke ritme dulu ya kayak senang aja sih. Apa sih mungkin perubahannya dari banyaknya kerjaan dulu dan sekarang gitu Kak? Perubahannya sekarang udah punya ekor dua. Jadi kayak kalau dulu mungkin selesai kerja, masih bisa nongkrong sama teman-teman. Kayak ayo kita kemana lagi nih, yuk ngopi, yuk apa. Kalau sekarang nggak selesai kerja, langsung balik pulang gitu. Kayak pengen cepet-cepet pulang, karena di rumah udah ada di kubu ini kan. Tapi masih tetep... Dari kreativitas buat anak-anak? Iya dong. Tapi masih tetep ada waktu untuk kumpul sama teman-teman gitu Pak? Ada, bahkan kemarin aku baru pulang liburan juga kan, dari Purki itu juga sama sahabat-sahabat. Jadi Alhamdulillah aku bersyukur banget sekarang hidupku tuh kayak udah pada porsinya masing-masing. Ada porsi bekerja, ada porsi kurus anak, ada porsi buat jalan-jalan. Jadi udah ada kayak template-nya masing-masing. Iya, artinya kalau dikasih tiap-tiap wanita tangguh, seperti apa wanita tangguh? Aduh Masya Allah, ya Alhamdulillah. Tapi aku masih jauh ya, jauh ya. Masih banyak wanita-wanita tangguh lainnya, mungkin nyakorannya lebih baik daripada aku gitu. Di tengah ujian yang dihadapinya, Ibel tetap bersyukur karena mendapat dukungan dari sang adik Sen Ivan de Blu. Sen mendukung penuh keputusan-keputusan sulit yang harus diambil sang kakak belakangan ini. Sen juga selalu setia mendampingi Ibel, baik untuk urusan pribadi maupun pekerjaan. Meski jarang tersorot media, kakak beradik yang terpaut beda 4 tahun ini juga ternyata sangat kompak, bahkan sejak mereka masih kecil. Kerja, karena kan dulu ya sempat vakum tuh lama kan, hamil, lulus anak, terus sekarang kayak kembali kerja lagi. Awal-awalnya sempat kaget kan, kayak aduh capek ya ternyata kerja lagi gitu. Tetapi ternyata udah dapet passionnya sekarang gitu, memang aku suka dan juga alhamdulillah tuh selalu dikilingi kelilingi sama orang-orang baik. Jadi aku ketemu orang baru terus, belajar sama orang-orang baru lagi, jadi kayak seneng aja. Terus juga gak sendiri ditemenin kan selalu sama adik aku, adik aku juga selalu ada. Gak pernah aku pergi sendirian, jadi ada yang jagain. Enggau sih, binggau, alhamdulillah deh. Emang aku pengennya jadi support system aku aja sekarang. Gimana nih mungkin kegiatan kalian berdua biasanya akan, biasanya seperti apa nih? Masa-masa sebenarnya, nemenin kerja kemana-mana. Terus juga, kita juga olahraga bareng, kemarin. Tapi sekarang udah lama aku, kita mau esai bareng juga gitu. Lari. Lari, iya lari. Ibut maraton, eh gak maraton sih. Lari lah pokoknya. Jadi banyak kegiatan, gak cuma kerja doang, hobi juga kita lakuin bareng-bareng. Misal tiga persamaan kalian berdua dan tiga perbedaan kalian berdua gitu. Kita hobi atau... Persamaannya apa? Persamaan dari kamu yang berbeda? Persamaan kita sama-sama suka olahraga. Kita sama-sama workaholic. Kita sama-sama... Apa ya? Sama-sama... Satu dorang. Olahraga samaannya apa nih Kak? Perbedaannya tuh kali ya. Perbedaannya. Perbedaannya, iya. Fashion ya mungkin Kakak. Warna banget. Kalau aku gak bisa nyambah warna-warna. Apalagi ya? Enggak. Apa-apa. Mungkin kalau makanan apa sih perbedaan? Adik kakak gitu kan? Kakak harus mema, misalnya. Kasin. Suka ada perbedaan pendapat gitu kayak adik kakak. Kadang jadi dia terlalu positif. Aku warnanya positif banget. Tetep dia yang jagain. Kadang aku terlalu positif. Kadang suka raga salah gitu ya. Jadi dia diingetin. Jadi remnya gitu ya. Terima kasih ya. Oke guys, cukup dulu videonya. Kalau kalian suka, boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe. Sub indo by broth3rmax